Terima kasih Yang saya hormati Direktur Kulimarin Yang saya hormati Ketua Senarku Serta seluruh anggota Bapak Ibu hadirin sekalian Saya Laksamana Muda TNI Edis Cipto Pada kesempatan yang baik ini Ijinkan saya mewakili Bapak Kepala Staff Angkatan Laut Yang sedianya beliau berkenan hadir Namun sejak jam 8.30 tadi pagi Ada kegiatan Beberapa kegiatan secara maraton Sampai jam 16 tadi Eh nanti sore Sehingga saya diperintah mewakili beliau Untuk membacakan spis pada acara Desnatalis ke-6 Polimarin Ijinkan saya membacakan sambutan beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Yang saya hormati Deputi Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Sekaligus sebagai Sekretariat Kabinet RI Bapak Doktor Insinyur Surat Indiarto MSJ Yang saya hormati Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bapak Doktor Insinyur Padono Suwiknyo Yang saya hormati Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Kementerian Perhubungan Bapak Insinyur Abdul Hamid Ibu Pramun MSI Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Doktor Insinyur Muhammad Nuh Direktur Polimarin Ibu Doktor Sri Tutirahya MSI Wali Kota Semarang Bapak Haji Hendira Prihadi SMM Para pembicara Sibritas Akademis Polimarin Seluruh peserta Baik dari kalangan sipil maupun militer Rekan-rekan media Para undangan dan hadirin yang berbahagia Sebagai insan yang beriman dan bertakwa Marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena atas limpahan rahmat Kesehatan serta kekuatan Pada hari ini kita dapat hadir pada acara seminar Transformasi Pendidikan Vokasi Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Di Sektor Transportasi dan Logistik Maritim Dalam rangka Disnatalis ke-6 Polimarin Dalam keadaan sehat walafiat Merupakan satu kebahagiaan Bagi saya dapat hadir dan berpartisipasi Sebagai salah satu keynote speaker Dalam seminar ini Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan pandangan saya Selaku Kepala Staff Angkatan Laut Tentang pentingnya peranan pendidikan vokasi maritim Dalam menghadapi tantangan Di masa kini dan masa depan Yang diwarnai dengan perkembangan revolusi industri 4.0 Perubahan global yang terjadi saat ini Sangat dinamis Dengan derajat perubahan yang sangat tinggi Dengan demikian penyelarasan kebijakan Dan pembangunan lembaga pendidikan maritim Indonesia Sudah menjadi sebuah keniscayaan TNI Angkatan Laut sebagai salah satu kekuatan maritim nasional Memiliki kepedulian atas Perkembangan pendidikan vokasi maritim Oleh sebab itu kesempatan ini Merupakan kesempatan yang baik Buat saya menyampaikan beberapa pemikiran Untuk memajukan pendidikan vokasi maritim di Indonesia Saat ini telah terjadi Perkisiran geopolitik dunia Ketika kawasan Indonesia Ketika kawasan Indonesia Pasifik Menjadi wilayah keseimbangan baru Hal ini diwarnai dengan kompetisi Yang mengerucut antara kekuatan super power Khususnya Amerika dan China Kekuatan politik kedua negara super power tersebut Sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi Dan kekuatan militer masing-masing Negara-negara cenderung membuat kubu Mengikuti negara besar sebagai hegemoni Yang memiliki pengaruh khususnya di bidang politik dan ekonomi Hegemoni ini membawa model peperangan baru Yaitu perang dagang Perang dagang yang dicanangkan oleh negara-negara besar Membawa dampak negatif Yaitu memicu instabilitas perekonomian Merugikan negara-negara lower middle power Dan menguras cadangan divisa Akibat fluktuasi nilai mata uang Diperkirakan center of gravity ekonomi global Akan terus bergeser ke kawasan Indo-Pasifik Yang ditandai dengan Besarnya kegiatan ekonomi Di kawasan mencapai 38% gross domestic product global Besaran kegiatan ekonomi ini Sepadan dengan jumlah populasi Indo-Pasifik Yang mencapai 51% Dari penduduk dunia Perubahan ini dipandang sebagai game changer Geopolitik maritim kawasan Volume dan intensitas lalu lintas perdagangan global Melalui laut meningkat pesat Selama beberapa dekade terakhir Kelangkaan minyak, gas, sumber daya alam daratan lainnya Merupakan alasan utama Di balik meningkatnya penggunaan laut untuk tujuan ekonomi Kita tidak dapat menghindari konsekuensi keamanan dan keselamatan maritim Akibat kompetensi kepentingan nasional antara negara-negara di dunia Salah satu contoh adalah sengketa Laut Cina Selatan Di tengah tantangan global bidang geopolitik maritim Indo-Asia Pasifik Indonesia memiliki peran yang sangat penting di dalamnya Demikian halnya dengan kondisi perekonomian dunia yang fluktuatif Saat ini berada pada kisaran pertumbuhan 3,4% Kebijakan proteksionisme ekonomi Amerika Serikat Memicu ketidakpercayaan antara kawasan Menciptakan ketidakseimbangan Dan mempertajam ketidakpastian Hal ini berdampak pada peningkatnya Ulangi berdampak kepada meningkatnya kesenjangan Yang berpotensi meningkatkan aksi-aksi radikalisme Populisme dan terorisme Demikian juga dengan kemajuan teknologi cyber Telah memberikan ruang pada para pelaku kejahatan Untuk melakukan aksinya di dunia cyber Pergeseran strategis yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik Berdampak luas Tidak hanya pada tataran global dan regional Tetapi juga pada tataran nasional Sesungguhnya kesadaran akan pentingnya kawasan Indo-Pasifik Bukanlah hal baru bagi Indonesia Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo Indonesia telah menyorot kepentingan samudera India dan Pasifik Dengan mencanangkan visi Poros Maritim Dunia atau PMD Empat tahun yang lalu pada East Asia Summit di Myanmar Bahkan pada ASEAN Summit ke-32 di Singapura bulan April yang lalu Presiden Jokowi kembali menyampaikan konsep ini lagi Dengan mengajukan gagasan strategi Indo-Pasifik di bawah pimpinan ASEAN Filosofi dasar dari gagasan ini adalah untuk mengedepankan sentralisasi ASEAN Dalam meningkatkan kerjasama Indo-Pasifik Menindaklanjuti pertemuan Menteri Luar Negeri India Indonesia Menteri Retno Marsudi Juga menegaskan akan pentingnya mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai Stabil dan makmur Posisi Indonesia di kawasan sudah sangat jelas Ya ini untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia Penerbitan Kebijakan Kelautan Indonesia atau KKI pada tanggal 20 Februari 2017 Yang lalu merupakan langkah maju yang menentukan dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia KKI akan menjadi panduan pelaksanaan untuk mempercepat usaha Indonesia dalam mewujudkan PMD Kebijakan ini juga dirancang untuk mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara maritim Yang maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif Bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional Dengan demikian, perwujudkan peran Indonesia di bidang kerjasama maritim kawasan maupun global Akan menjadi kunci utama dalam mengaplikasikan kebijakan tersebut Sinergitas stakeholder kemaritiman Indonesia sangat diperlukan Dalam mengimplementasikan program nawacita pemerintah dengan tujuan Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Dengan demikian, peluang kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Polimarin Dalam bidang pendidikan vokasi maritim merupakan bagian dari kegiatan untuk memajukan dunia kemaritiman Indonesia Arti Mahan, Bapak Sea Power Amerika Serikat menjelaskan sejarah Sea Power Dapat diamati sejak zaman kolonial ketika perdagangan laut dan berkapalan menjadi ukuran kekuatan sebuah negara Yang mampu mendukung melindungi aktivitas maritim tersebut Mahan menemukan enam elemen Sea Power Yang pertama, posisi geografi Posisi negara kepulauan memiliki keunggulan khususnya dibandingkan dengan negara-negara yang dikelilingi oleh daratan Baik dari aspek pertahanan maupun aspek ekonomi Yang kedua, bentuk fisik Bentuk dan panjang dari sebuah negara Langi bentuk dan panjang pantai dari sebuah negara Menjadi faktor yang menguntungkan khususnya dalam hal akses intensitas kegiatan perdagangan laut Namun demikian, luas dan panjang pantai menjadi beban dari aspek pertahanan Karena semakin besar wilayah yang harus dijaga dan dipertahankan Yang ketiga, luas wilayah Besar, luas wilayah, pantai dan laut dapat menjadi sumber kekuatan dan kelemahan bagi sebuah negara pantai Yang keempat, jumlah populasi Dalam perspektisi Sea Power Jumlah populasi bukan sekedar banyaknya penduduk sebuah negara Saya ulangi, bukan sekedar banyaknya penduduk sebuah negara Namun mencakup seberapa banyak penduduk yang bekerja di bidang kemaritiman Yang kelima, karakter nasional Karakter masyarakat terhadap dunia kemaritiman Menentukan sikap umum masyarakat dan tingkat ketertarikan untuk mengembangkan kekuatan maritim negara Dan yang terakhir, yang keenam Karakter pemerintah atau politik wil Pemerintah sebagai pengambil kebijakan negara memiliki peran yang vital dalam konsepsi power Orientasi pembangunan sebuah negara ditentukan oleh keinginan politik pemerintahnya Yang akan diimplementasikan dalam bentuk prioritas pembangunan Oleh sebab itu, pemerintah yang memiliki visi maritim yang kuat merupakan elemen yang penting dalam Sea Power Kekuatan Armada Niaga Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan kekuatan maritim sebuah negara Dalam kondisi damai, kerjasama unsur-unsur pertahanan maritim TNI Angkatan Laut dan Armada Niaga Nasional Sangat bermanfaat guna meningkatkan kemampuan ISR atau Intelligent Surveillance Reconance Maritim Nasional Khususnya dalam fungsi info sharing diperhadapkan dengan wilayah pemantauan maritim nasional yang demikian luas Para pelaut-pelaut Indonesia yang bekerja di Armada Niaga Ulangi, para pelaut-pelaut Indonesia yang bekerja di Armada Niaga Nasional Dapat membantu tugas-tugas TNI Angkatan Laut dengan cara memberikan laporan dan informasi situasi maritim Hal ini merupakan kepanjangan mata pengamatan dan pemantauan di laut Dalam upaya membentuk gambaran situasi maritim yang lengkap dan konferensif Pada kondisi perang, Armada Niaga Nasional dapat memperkuat kekuatan komponen utama pertahanan laut yaitu TNI Angkatan Laut Kekuatan Armada Niaga merupakan bagian kekuatan komponen cadangan Yang dapat memberikan bantuan dan dukungan berupa pergeseran materi dan pasukan TNI atau TNI Angkatan Laut Dalam melaksanakan operasi militer dan bekal ulang unsur-unsur TNI Angkatan Laut Secara teori, konsep ini kelihatannya mudah Namun demikian tanpa adanya jalinan kerjasama, komunikasi, koordinasi yang baik akan sulit diimplementasikan di lapangan Oleh sebab itu, kerjasama TNI Angkatan Laut dan Polimarin merupakan salah satu upaya membangun hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik Di antara stakeholder kemaritiman dalam rangka mencapai tujuan yang jauh lebih besar Yaitu kemajuan maritim Indonesia menuju negara maritim yang kuat dan berpengaruh terhadap kawasan Revolusi industri telah memicu perubahan fundamental dalam dunia industri dan manufaktur Dimulai pada tahun 1784 ketika terjadi revolusi industri pertama Dimana mesin uap merubah mekanisme produksi dari manual menjadi mekanis Pada tahun 1870, revolusi industri kedua mengenalkan mekanisme produksi massal menggunakan tenaga listrik Pada tahun 1969, revolusi industri ketiga terjadi peningkatan penggunaan peralatan elektronik dan teknologi informasi Untuk menciptakan derajat otomatisasi suatu sistem Dan saat ini telah berlangsung revolusi industri keempat Yaitu pesatnya perkembangan industri yang berbasis dengan cyber, internet of sync Dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence Kecepatan perubahan atau revolusi dalam sebuah aspek kehidupan Akan selalu menimbulkan kegagapan, disrupsi atau penyalahgunaan manfaat Revolusi industri akan berdampak pada individu manusia Masyarakat, ekonomi bisnis, dan keamanan nasional meliputi ulangi keamanan manusia maupun global Disrupsi geopolitik sangat mungkin terjadi akibat kesalahan manajemen sumber daya, sistem sosial, dan politik Kemungkinan juga akan terjadi destabilisasi strategis ketika perang menjadi semakin abstrak Ditandai dengan berkembangnya perang hibrida Terjadinya ketimpangan sosial dan kemungkinan hilangnya 2 miliar pekerjaan di tahun 2030 Pendidikan vokasi maritim di Indonesia memiliki sejumlah tantangan Meskipun dalam aspek kebijakan telah menjadi perhatian pemerintah Ada pun tantangan yang akan dihadapi adalah Yang pertama, relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri Diperlukan bridging antara pendidikan vokasi dan industri maritim Sehingga bisa tersusun kurikulum yang sesuai dengan tantangan pendidikan maritim terkini Yang kedua, kualitas pendidikan vokasi masih belum optimal Masih ditunjang dengan standarisasi pendidikan maritim yang memenuhi standar internasional Kualifikasi tenaga pendidik yang menguasai pada gugik kejuruan maritim Dan ketersediaan institusi penelitian pendidikan maritim yang memadai Merupakan persyaratan yang perlu dimiliki pendidikan vokasi maritim yang maju Penguasaan bahasa asing Bahasa pengantar pendidikan